Indonesia tengah menghadapi kendala dalam bernegara saat berhadapan dengan kebebasan berekspresi, kebablasan yang diikuti dengan radikalisme dan terorisme. Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar Institut Leimena. Leimena mengadakan diskusi akademis bertajuk Religion and the Rule of Law in Indonesia and Southeast Asia. Di Hotel Merkir Cikini, Jakarta Pusat. Fenomena kebebasan berpendapat yang kebablasan dikaitkan dengan ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia cukup memprihatinkan. Presiden Institut Leimena, Jakob Tobing mengatakan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hukum menghadapi terorisme dan radikalisme. Hal yang harus dilakukan pemerintah bersama dengan aparat ialah solusi dalam memelihara masyarakat itu sendiri. Iya, ini kan sebenarnya lebih kepada mempersiapkan warga negara. Jadi sisi masyarakat, sisi tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan bernegara. Jadi tidak hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada aparat, kepada pemerintah. Dalam hubungannya dengan kita membangun kebersamaan sebuah bangsa menghadapi seperti terorisme, radikalisme, melunturnya rasa persaudaraan, begitu-begitu itu. Jadi itulah yang kami lakukan dalam program-program seperti ini. Karena sebenarnya yang paling kokoh, yang paling punya potensi untuk memelihara ini justru masyarakat itu sendiri. Sementara itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azumardi Azra menjelaskan fenomena yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan head speech. Fenomena head speech cukup memprihatinkan, dan gejala itu sudah menguat kemana-mana dan harus ada upaya hukum yang tegas dalam penindakannya. Saya kira surat edaran Kapolri mengenai head speech itu harus disempurnakan, harus dilengkapi dengan sanksinya. Jadi kalau sekarang kan lebih semacam himbawan saja, jadi tidak efektif. Menurut saya harus ada sanksinya. Kalau perlu itu diangkat menjadi undang-undang. Karena dalam masyarakat kita ini kelihatannya semakin menguat gejala head speech itu di mana-mana. Jadi tidak cukup hanya ditangani misalnya dengan undang-undang ETA itu. Kalau itu kan melalui virtual. Virtual. Itu bisa ditangani dengan ETA. Tapi kalau untuk pembicaraan yang oral di depan umum misalnya, ya surat edaran Kapolri Badorin Haiti ya, yang dulu itu saya kira perlu disempurnakan. Kalau saya usulkan itu diangkat jadi undang-undang. Praktek kebebasan beragama belum bisa dijalankan secara penuh. Dikarenakan penegakan hukum belum berjalan secara sempurna. Ironisnya terorisme memanfaatkan kebebasan berpendapat sebagai sarana untuk bisa masuk dan menyebarkan paham tertentu. Seperti radikalisme. Jonah Hamonangan, Indar Mawan, Berita Satu, Jakarta.